Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang identitas, image, dan reputasi dalam public relation. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identitas? Jadi, identitas adalah kumpulan ciri-ciri, karakteristik, atau atribut yang menekat pada individu, kelompok, atau objek yang membuatnya unik dan dapat dikenali. Dalam public relation itu sendiri, identitas merujuk pada citra atau persepsi yang ingin dibangun dan dipertahankan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu yang ada di mata publik. Selanjutnya adalah image atau citra. Image atau citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi. Menurut Saint Mads, mengartikan citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Sedangkan Katz dan Ardians mengatakan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan itu, seseorang, suatu komit, atau suatu aktivitas. Citra terkait dengan PR itu sejak tahun 1950-an. Jadi, image ini adalah sebuah realitas. Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan citra harus didesarkan pada realitas. Selanjutnya ialah reputasi dalam public relation. Reputasi adalah hasil dari bagaimana seluruh mitra melihat organisasi. Reputasi dibangun dari citra yang dipandang dari masing-masing mitra, dan juga bagaimana identitas perusahaan bekerja untuk memberikan penilaian terhadap suatu organisasi. Reputasi dalam suatu perusahaan itu merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena kepercayaan publik dibangun berdasarkan reputasi. Menurut Rex F. Carlo, mendefinisikan public relation itu sebagai elemen konseptual dan operasional. Menurutnya, PR adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun lini komunikasi, pemahaman bersama antar organisasi dan publiknya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.